Lelucon di ruang ganti dibalik selebrasi gol Cristiano Ronaldo di Manchester United vs Everton terungkap. Selebrasi baru Cristiano Ronaldo yang dia debutkan setelah golnya melawan Everton adalah Lelucon atas biayanya sendiri. Manchester United bangkit kembali dari kekalahan mewalukan mereka di tangan Manchester City dengan kemenangan 2-1 atas Everton pada hari minggu. Nomor 7 memiliki awal yang sulit untuk musim ini dan menemukan menit yang sulit didapat tetapi membuat dampak yang signifikan di Gooden Sun Park dengan meraih pemenang. Casemiro memberikan umpan tajam kepada Ronaldo yang menepisi Moskow Liman sebelum menyebarkan gol ke-700 dalam karir klubnya ke pojok bawah gawang. Dalam selebrasi alih-alih ajakan CEO yang khas Ronaldo membeli posa yang berbeda. Kali ini Portugis berdiri dengan mata tertutup dan tangan di dada, seolah tertidur dan bergabung dengan Anthony. Ternyata seperti yang diungkapkan oleh media internal United, bahwa perayaan itu sebenarnya adalah Lelucon yang mencela diri sendiri. Ini menurut posa yang dilakukan pemain berusia 37 tahun itu ketika dia benar-benar tertidur saat berpergian dengan pasukan posisi lucu yang tidak luput dari perhatian rekan satu timnya. Para pemain United berposa dengan Ronaldo dan jersey United Ronaldo 700 di Garington pada hari Senin untuk merayakan pencapaian luar biasa terbaru sang striker. Paul Scholes bereaksi terhadap gol Anthony setelah menyebut penyerang Manchester United poni satu trik. Mantan gelandang Manchester United Paul Scholes bereaksi terhadap gol Anthony melawan Everton pada minggu malam setelah sebelumnya menyebut penyerang The Red sebagai one trik poni. Scholes mengkritik Anthony dan rekan setimnya Jadon Sancho menyusul kemenangan United di Liga Eropa atas Omonia pada Kamis malam. Menggambarkan pemain berhasil itu sebagai poni satu trik. Sancho ditarik keluar pada bapak pertama di Nicosia, sementara Anthony digantikan oleh gelandang Frit di penghujung waktu. Mantan bintang The Red Scholes kecewa dengan penampilan terakhir para pemain sayap. Setuju dengan penilaian pasca pertandingan Eric Ten Hag bahwa pasangan itu terlalu statis melawan Omonia. Dia benar tentang sayap yang statis, kata Scholes di BT Sport. Sancho tidak pernah benar-benar melari di belakang. Dia benar-benar membutuhkan backer yang cepat atau penyerang tengah untuk dihubungkan dan dia tidak benar-benar mendapatkannya saat ini. Anthony di sisi lain juga, dia tidak berlari di belakang. Dia tampaknya sedikit poni satu trik. Dia selalu memotong ke dalam dan mengopar kembali ke fullback atau melepaskan tembakan. Anda berpikir dia perlu sedikit berkembang, ini masih awal baginya, kita tahu. Anthony yang tiba di United dari Ayak di jendela transfer musim panas mencetagel ketiga berturut-turut di Liga Premier melawan The Toffees pada hari Minggu. Setelah pertandingan, seorang pendukung mengugah foto pemain berusia 22 tahun itu memegang jari ke mulutnya. Bersama kutipan Scholes dari pertengahan pekan. Pada hari Senin, Scholes bereaksi terhadap posting Instagram menulis Ups. Meskipun berjuang untuk membuat dampak melawan Omonia di Siprus, Anthony tampil mengesankan. Melawan tim Frank Lampard pada Minggu malam. Dan menjadi pemain United pertama yang mencetagel di ketiga pertandingan pembukaan Liga Premier Utoklub. Terima kasih telah menonton!